Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan, mengerti pertanyaannya. Perhatikan gambar kubus KL MNOPQR berikut ini ya, lalu jawab pertanyaannya. Berapa panjang rusuk-rusuk selain rusuk KL? Sebutkan 3 pasang rusuk yang sejajar, 3 pasang sisi yang sejajar. Lalu disini sebutkan 3 pasang rusuk yang saling tegak lurus dan juga 3 pasang sisi yang saling tegak lurus. Kita harus tahu dulu definisi-definisinya ya, kakak mau jelaskan dulu dari rusuk begitu ya, rusuk itu apa? Kita tuliskan. Rusuk disini adalah apa? Kakak mau tuliskan ya, adalah pertemuan begitu. Atau disini apa? Kita mau tuliskan ya, pertemuan atau perpotongan. Dari apa? Disini ya, pertemuan atau perpotongan dari 2 buah sisi, kakak mau tuliskan. Pada bangun ruang, kakak mau tuliskan demikian ya. Ini adalah definisinya. Sementara itu sisi apa? Sisi itu adalah disini ya, kakak mau tuliskan. Sisi adalah disini daerah atau bisa dikatakan juga bidang begitu ya. Disini sama saja, kakak mau tuliskan disini sisi itu adalah sebuah bidang. Yang apa? Disini ya, yang membatasi begitu ya, kakak mau tuliskan ya. Yang membatasi bangun ruang begitu, kakak mau tuliskan disini ya. Membatasi bangun ruang dan sekitar begitu ya, kakak mau tuliskan disini ya. Bangun ruang dan sekitar. Kira-kira seperti ini ya. Maka sekarang kita mau untuk kerjakan soal kali ini. Dari yang A dulu ya, adalah berapa panjang rusuk-rusuk selain rusuk KL? Kita tahu disini adalah kubus. Kubus ini punya sifat ya, yaitu apa? Semua rusuk sama besar begitu ya. Semua rusuk sama besar atau sama panjang ya disini ya. Sama panjang kita mau tuliskan disini. Maka dari Tuku Friends kakak mau tuliskan disini karena semua rusuk sama panjang. Apa? Panjang rusuk selain rusuk KL. Berarti disini adalah sisanya pasti semuanya juga 8 cm begitu ya. Karena sama panjangnya. Itu yang A. Yang B. Tiga pasang rusuk yang sejajar. Sejajar itu apa? Kakak mau tuliskan disini ya. Untuk B dan nantinya adalah disini yang yaitu adalah C. Begitu ya. Sejajar ini artinya adalah. Disini kakak mau tuliskan ya. Sejajar adalah kedudukan. Begitu ya kakak mau tuliskan disini. Kedudukan dua garis. Begitu ya disini ya. Kedudukan dua garis. Yang apa? Dua garis disini kakak mau tuliskan seperti ini. Dua garis pada bidang datar begitu ya. Yang apa? Dua garis yang tidak punya titik potong. Disini kakak mau tuliskan tidak punya titik potong. Begitu ya. Ini kakak mau tuliskan tidak punya titik potong. Walau diperpanjang. Begitu ya kakak mau tuliskan disini ya. Walau diperpanjang. Seperti ini ya. Ini kita mau tuliskan. Maka ini adalah definisi dari sejajar ya. Sementara itu karena disini rusuk. Tiga pasang. Berarti ada satu pasang itu dua ya. Maka tiga pasang. Berarti ada enam nantinya ya. Adalah yang apa? Yang tidak punya titik potong. Walau diperpanjang. Tadi adalah disini satu bangun datar yang sama ya. Disini ya bangun datarnya sama. Begitu ya. Kakak mau disini untuk menekankan. Begitu. Dilanjutkan di kertas berikutnya. Maka langsung ya kita mau cari. Begitu ya. Tadi yang sejajar dengan apa? Harus satu bidang datar yang sama ya. Begitu ya. Disini. Tiga pasang rusuk yang sejajar. Berarti apa? Disini ya. Dari KL dulu. Begitu ya KL. KL disini. Ini sejajar. Sejajar itu biasanya diwakilkan dengan tanda yang seperti ini ya. Ini ya kakak mau tuliskan. Sejajar itu diwakilkan dengan tanda yang seperti ini. Dimana? Sejajar dengan apa? KL itu disini. Dia sejajar dengan ini ya. OP. Lalu disini adalah apa? OK. Begitu ya. Sejajar dengan apa? Yaitu adalah disini ya. PL. Begitu. Dan juga apa? Disini ya. Ko friends kita mau tuliskan bahwa nilai dari disini KN. Begitu ya. KN. Sejajar dengan ML. Seperti ini. Ini sejajar. Lalu yang C. Tiga pasang sisi kali ini. Yang sejajar. Sisi itu apa? Sisi itu daerahnya ya. Begitu. Berarti yang kakak arsir ini. Dari O, P, L, K. Ini akan sejajar dengan apa? Yaitu adalah dengan yang di belakang ini ya. O, P, L, K. Dengan R, K. Disini R, K, M, N. Begitu. Jadi kakak tuliskan R, K, M, N. Lalu ada lagi yang disini ya. Disini apa? Kita mau tuliskan adalah P, K, M, L. Kakak mau tuliskan P, K, M, L. Ini akan sejajar dengan apa? Yang di belakang sini ya. Yaitu adalah O, R, N, K. Kakak mau tuliskan disini adalah O, R, N, K. Lalu berikutnya lagi adalah apa? Yang disini ya. Di bagian atas dan bawah ya. Dimana R, Q, P, O. Kakak mau tuliskan R, Q, P, O. Ini akan sejajar dengan apa? N, M, L, K. Kira-kira demikian ya. Makanya adalah yang C. Sekarang yang D. Karena ini berbeda ya. Yaitu adalah tegak lurus. Sementara itu kita harus tahu dulu ya disini ya. Saling tegak lurus itu definisinya apa? Kakak mau tuliskan disini ya. Tegak lurus itu adalah disini. Yaitu apa? Tegak lurus adalah dua garisnya. Begitu ya. Disini ya. Dua garis. Begitu ya. Dua garis berpotongan. Begitu ya. Disini. Dua garis berpotongan. Dan disini apa? Dan kita mau tuliskan ya. Sudut yang terbentuk. Begitu ya. Disini ya. Sudut terbentuk. Begitu. Ini adalah berapa kofrens yaitu adalah disini di 90 derajat ya atau tegak lurus tadi. Contohnya gambarnya seperti ini ya. Ini ya tegak lurus. Di mana ini siku-siku. Begitu. Maka yang D dulu. Yang mana? Tiga pasang rusuk yang saling tegak lurus. Berarti yang rusuk yang membentuk sudut disini tegak lurus ya. Berarti OK. Disini kakak akan buat tanda seperti ini ya. Tegak lurus karena ini adalah tandanya. OK dengan apa? K L. Begitu ya. Tegak lurus. Lalu disini adalah PL yang tegak lurus dengan L M. Begitu ya. Bisa dituliskan. Ada yang tegak lurus. Begitu ya. Lalu disini yang terakhir OP. Tegak lurus dengan apa? Betul sekali kofrens. OP dengan PL. Kira-kira seperti ini ya. Maka ini yang D untuk rusuk yang tegak lurus. Sementara berikutnya sisi. Ya sama begitu ya. Tapi kali ini sisi. Bukan rusuk ya. Begitu ya di kertas berikutnya. Terakhir yang E. Yang terakhir. Dimana tiga pasang sisi yang saling tegak lurus. Berarti yang mana? OPLK. Ini tegak lurus dengan apa? Dengan ini ya. Yang di atas. Lihat ini adalah sudut yang terbentuk ya. Disini siku-siku. Begitu ya. Ini kita mau tuliskan. Ini siku-siku. Ini siku-siku juga. Dengan apa? Disini adalah RQPO. RQPO. Lalu disini juga ada apa? OPLK. Tegak lurus dengan disini adalah ini ya. Yang disini ya. Yaitu adalah NMLK. NMLK. Ada lagi. Yang terakhir adalah disini kita mau tuliskan. RQPO. Yang tegak lurus dengan apa? Ini ya. Siku-siku juga. Berarti dengan disini adalah PQML. Begitu ya. Kakak mau tuliskan disini. Tegak lurus dengan PQML. Kira-kira seperti ini ya. Ini adalah untuk jawaban kita ya. Untuk kelima soal kali ini. Sampai jumpa di soal berikutnya. Dan semangat terus. Sampai jumpa di soal. Sampai jumpa di soal.